Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam ala Sayyidina Muhammadin, Habibin Rabbil Alamin, Mami al-Mattaqin, Sayyidina Ambil al-Mursalin, Sayyidina Abu al-Nabiyah, Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Wa sallam atasliman kathira amma ba'duh. Ma ra'yukum fi ma'yya turkul amal as-salikha fa minal hukuk syuriyah. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan perbuatan baik, karena takut riyah. Mau berbuat baik, lalu enggak jadi karena takut riyah. Bagaimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafizh bin Jawab. La yajuzulil muslim ayyya turkul amal khaufan minal riyah. Seorang muslim tidak boleh meninggalkan perbuatan baik karena takut riyah. Kenapa fahadhi dasisatun minas syaitan? Karena takut riyah itu adalah dasisah minas syaitan. Dasisah. Suara dari setan. Banyak orang mendengar bahaya riyah dan siksa riyah lalu berkata Ada orang lalu dia bilang kalau saya pergi ke majlis ini atau saya sholat malam atau saya bersedekah kepada orang oh itu pasti saya riyah itu. Maka saya lebih baik tidak melakukan itu semua. Naku lulahu. Kami menjawab. Ini kata atau Dha'u Sayyidi Al-Habib Umar. Laisal amruka farika. Bukan begitu caranya. Bukan begitu. Wakat akhtak tah. Engkau sudah melakukan kesalahan. Lalu bagaimana yang benar? If alhadhal khair. Lakukan kebaikan itu. Wajahid nafsakah. Dan jahid nafsakah. Perangi dirimu. Jadi lakukan kebaikan itu. Lalu riyah itu diperangi. Biarin. Wa'lam annal maksud min iro diriyah ya laikah min kibili syaitan ayuh bitasawab Fatakunukat sahal tatarik lil'adu. Wa'atarak talfi'la min aslih. Warayta annam al-afdal. Alla taf'al khair. Wa'lam getahwilah. Annal maksud bahwa yang dimaksud min iro diriyah ya laikah. Adanya riyah kepadamu min kibili syaitan. Diri syaitan. Yang dimaksud riyah itu. Yang dimaksud ada riyah dari bisikan syaitan. Maksudnya. Yang dimaksud riyah itu. Kenapa riyah itu harus dihindari? Itu ayah ayuh bitasawab. Karena riyah itu bisa menghilangkan pahala. Fatakunukat sahal tatarik lil'adu. Tetapi engkau sudah tidak melakukan kebaikan. Berarti sudah memudahkan musuh. Sudah memudahkan syaitan. Kan tadi melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan takut riyah. Ternyata tidak dilakukan. Sedangkan yang dimaksud riyah itu dari syaitan artinya. Kenapa riyah itu perlu diwaspadai? Karena riyah ini menghapus pahala. Jadi pahala kebaikan itu dihapus. Tidak ada. Kalau sudah tidak melakukan kebaikan. Berarti memang tidak ada pahalanya. Berarti kalau sudah tidak berbuat baik berarti sudah menolong syaitan. Begitu. Jadi lakukan saja kebaikan itu. Gitu. Kalau sudah tidak melakukan kebaikan sama sekali. Benar-benar sudah syaitannya. Jadi kesimpulannya. Ketika engkau melakukan kebaikan maka syaitan ini berusaha untuk melakukan godaan kepadamu karena syaitan berharap agar pahala kebaikanmu itu terhapus. Lakin Tetapi jika engkau wafartat takba alai jika engkau menyediakan at-ta'bah capek dan engkau tidak melakukan kebaikan itu sama sekali maka engkau sudah berbuat baik kepada syaitan. Jadi kalau tidak meninggalkan kebaikan itu berarti sudah berbuat baik kepada syaitan. Jadi Nah ini Jadi obat ria itu bukan dengan cara engkau meninggalkan amal soleh. Jadi agar tidak ria lalu tidak beramal soleh. Bukan begitu. I'mal al-amala soleh. Kerjakan perbuatan soleh itu walakin melepaskan kamu dari ria itu. Wamahmah karohtahu fahuwa yadfa'hu angka jalla jalalu fi'ula wamahmah karohtahu selama engkau berusaha untuk melawan ria maka Allah akan membelah. Dan di dalam kitab karya Sayyidil Habib Pemuruan Hafil Qobasun Menurin Mubin itu yang ringkasan dari kitab Ihya Unumidin Yus 4 itu juga begitu keterangannya. Jadi kalau ada perbuatan baik lalu ketika ingin melaksanakannya lalu ada rasa ada rasa kayak ria enggak itu bagaimana apakah mau ditinggalkan bisa disebutkan jangan ditinggalkan perbuatan baik itu tapi kerjakan perbuatan baik itu walaupun ada lintasan-lintasan suara hati yang ria enggak apa-apa kerjakan aja dulu kebaikan itu lalu baru dilawan rasa ria itu begitu Wallahu'alam